Berita selanjutnya saudara, Taruna dan Taruni Akademi TNI tingkat 1 tampak antusias mengikuti Joy Sailing atau Pelayaran Gembira dengan menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Sembarang. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi gambaran secara lengkap alutsista dari Angkatan Laut. Kegiatan yang ditampilkan pada para Taruna dan Taruni ketika KRII Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Surabaya 591 bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang ialah skenario kombat. Skenario ini menggambarkan pertempuran di laut di mana dua kapal KRI sebagai kapal yang disandara oleh teroris. Kombat atau pertempuran di kapal ini melibatkan atraksi Heli Bell TNI AL dan Heli Panther TNI AL. Selain serangan di kapal, terdapat pula serangan udara sehingga KRII Gusti Ngurah Rai dan KRI Surabaya melakukan pertahanan dan penembakan senjata. Ini merupakan pengalaman bagi mereka untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan di tahap berikutnya. Sehingga para Taruna baik dari Akademi Militer, Akademi TNI Angkatan Laut, ataupun Akademi TNI Angkatan Udara mendapatkan gambaran tampilan dari jala sena atau prajurit tempur laut dalam melaksanakan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang secara real dengan on board di KRII Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Surabaya 591. Sementara itu, kegiatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar di atas kapal perang KRI Surabaya 591 sesuai target. Sebanyak 2.068 dosis pertama sudah disuntikan kepada anak-anak yang datang pada tanggal 6 hingga 7 Januari 2022. Dan kami manfaatkan acara ini rapat di Dermaga Tanjung Emas Semarang ini untuk masalah vaksinasi. Saya sudah laporan kepada Bapak Kasal dan Alhamdulillah Bapak Kasal menyetujui karena ini adalah merupakan salah satu tugas kita tidak hanya pemerintah provinsi, daerah, ataupun negara tetapi TNI, TNI Angkatan Laut berperan besar di sini karena kami mempunyai kekuatan yang bisa dideploikan kemana saja sesuai dengan di mana kami diperintahkan. Vaksinasi anak yang digelar di atas kapal perang ini pun disambut antusias anak-anak yang datang tidak hanya untuk mendapatkan suntikan vaksinasi namun juga penasaran untuk melihat secara langsung kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Rangkaian kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Dharma Samudera yang akan diperingati pada tanggal 15 Januari nanti.